Halo guys, di video kali ini garapannya adalah Yamaha Pajio 125. Jadi ownernya mengeluhkan motor ini bergetar atau geredek saat pagi hari pas pertama kali dibawa berjalan. Untuk odometernya sendiri sudah berjalan 7800an kilometer. Sebelum dilakukan pengerjaan, saya coba tes jalan terlebih dahulu dan benar saja tarikan awal terasa bergetar dan akselerasinya terkesan delay. Gak pake lama, langsung saja motor kita eksekusi. Pertama-tama kami buka setiap koper yang masih terpasang. Untuk saringan udaranya sudah lumayan kotor ya. Sesuai keluhan yang disampaikan ownernya, analisa kami, masalahnya pasti ada di bagian CPT. Nah, sebelum lanjut nonton video ini, silakan tekan tombol subscribe, like jika kamu suka, dan dislike jika kamu tidak suka. Untuk selanjutnya, kami membuka bagian koper CPT. Untuk kondisi balting sendiri masih terlihat sangat bagus ya. Selanjutnya disini kami membuka bagian mangkok gandanya. Dan disini dapat dilihat debu yang terperangkap di bagian mangkok gandanya lumayan banyak sekali. Jadi, ini adalah salah satu penyebab kenapa motor jadi kurang bertenaga dan bergetar di awal tarikan pertama. Di bagian puli depan dan rumah rulernya juga dipastikan terdapat banyak sekali kotoran atau debu yang menempel. Nah, saran dari kami, sebaiknya selalu rutin melakukan servis dan membersihkan bagian CPT secara berkala, yang minimal 3 bulan 1 kali. Karena kalau kita sampai lalai melakukan perawatan sepeda motor secara berkala, bisa berdampak pada penurunan tenaga dan performa mesin. Perawatan kendaraan tidak hanya dilakukan di bagian mesin saja, tetapi komponen CPT juga harus mendapat perhatian. Nah, disini kami sudah menyiapkan sedikit amplas kasar. Ini berguna untuk mengikis kampas ganda agar tidak slip yang dapat mengakibatkan kampas licin dan berbunyi serta menghambat laju kendaraan. Yang mengakibatkan putaran mesin tidak secara maksimal diteruskan ke bagian roda belakang, sehingga akselerasi dan tenaga motor akan berkurang. Pada saat servis CPT, komponen seperti rumah ruler, rumah kampas ganda, dan kampas ganda juga harus dibersihkan. Nah, kali ini saya juga mengganti rulernya yang semula memiliki berat 14 gram dengan ruler kepunyaan Yamaha Xeon yang beratnya hanya 11 gram. Tujuannya adalah agar akselerasi motor terasa lebih enteng pada setiap bukaan gas. Jangan lupa juga untuk memberikan grease atau gemuk pada komponen CPT, misal pada bagian pin sliding yang ada di bagian kuli belakang, dan juga busing rumah ruler bagian depan. Nah, berikut manfaat dari kita rutin melakukan pengecekan dan servis CPT. Pertama, performa motor selalu terjaga, kemudian kita jadi lebih mudah memantau komponen apa saja yang sudah aus atau layak diganti. Dan komponen CPT lebih awet, karena selalu dalam kondisi bersih. Kemudian kita juga bisa memantau kondisi sil dari kebocoran, sehingga tidak sampai menimbulkan masalah yang lebih serius. Karena memang, area CPT adalah bagian terpenting pada sepeda motor metik, karena sebagai penggerak dan penerus tenaga yang dihasilkan mesin. Bahkan, banyak pengguna motor metik yang melakukan ubahan atau modifikasi pada bagian CPT agar akselerasi dan top speed motor bisa semakin gahar. Ya, walaupun terkadang harus mengeluarkan budget ekstra yang pastinya tidak murah, namun bisa sebanding dengan hasil dan kualitas yang didapat. Kami selalu menyarankan untuk melakukan perawatan motor metik dan perawatan bagian CPT setiap 5000 km, dan percayakan perawatan di bengkel resmi terdekat di kota kamu. Nah, berhubung sekarang musim penghujan, harus lebih waspada ya buat pengguna motor metik. Jangan sampai terendam banjir, karena bisa patah resikonya buat area CPT. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai selesai. Silahkan tangan tombol subscribe, like jika kamu suka, dan dislike jika kamu tidak suka. Dan jangan lupa share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Dan hasilnya, akselerasi motor lebih responsif dan bertenaga. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Yamaha, semakin di depan.